Intro Selamat datang di channel Ikebana Rusi Saya akan merantai Jyukai Ikebana Itinomo memakai ornamen Nidolino, tatami Nidolino Tatami Nidolino ini saya belajar dari desainer floral designer Hitomi Gilliam Dia ada Youtubenya yang mengajarkan kita bagaimana membuat ini Saya sangat berterima kasih dengan beliau karena sudah menginspirasikan saya untuk membuat macam-macam ornamen yang diajarkan Nanti saya akan taruh linknya di kolom bawah supaya teman-teman bisa langsung belajar dari beliau Saya pakai fasnya ini, fas beling, cukup tinggi fasnya Lalu saya taruh ranting di sini Jadi si Nidolino ini saya ikat-ikat di ranting ini Hanya diikat seperti itu saja Ini kalau kita lihat dari samping seperti ini Jadi dia agak maju ke depan Fas ini karena wadahnya kecil sudah penuh dengan ranting Maka saya tidak kasih apa-apa di dalamnya Tidak ada kensan, tidak ada foam, tidak ada chicken wire Hanya polos seperti itu saja Kita akan coba merangkai seperti itu Saya akan pakai daun, daun pilodendron yang sudah saya kasih kawat Kita coba Ya Saya akan taruh di belakang Ya Saya akan pakai dua daun Dia karena tidak ada kensan, tidak ada wadah Maka dia akan sedikit goyang Tapi nanti kalau sudah penuh dengan bunga Dia akan lebih mantap Jadi seperti ini Lalu saya pakai bunganya hidrangia Warna ungu Ya Yang sudah juga saya kasih kawat Karena saya tekuk sedikit Saya akan coba pasang di sini Lalu saya pakai bunga lili Yang sudah saya kasih kawat juga Bunga lilinya Bunga lilinya akan saya pakai dua di sini Kita coba pasang yang ada ke depan dulu Ya Kemudian satu lagi Ya Seperti ini Lalu saya akan kasih pengisinya Yaitu statis Karena ini bunganya sudah besar Jadi saya juga tidak pakai bunga banyak Saya kasih statis Untuk pengisinya Agak sedikit tricky Merangkai tanpa memakai bantalan di dalamnya Karena dia akan bergerak-bergerak Saya pakai juga Si lainnya di sebelah sini sedikit Untuk menutupi sedikit Mekanik yang ada di situ Dari depan tampaknya seperti ini Ya Nah rangka yang seperti ini Yang tidak pakai foam Atau pakai Gensang di dalam itu Memang tidak bisa dipindah-pindah ya Karena dia akan bergerak Ya kalau dipindah Dia akan bergerak Kalau dia sudah padat Dia mantap Tapi memang perlu Sedikit kesabaran Di Ikebana Metode seperti ini Kita sebutnya itu Nageire ya Jadi memang ada Metode penancepan bunga Tanpa memakai Batalan di dalamnya Ya Seperti ini Kita lihat dari depan Ya Seperti ini Kita lihat dari depan Ya Seperti ini Rangkainnya ini Di rangkai Satu muka ya Lalu saya akan Lalu saya akan coba Memasang Gelbera ini Gelbera ini agak tinggi, saya pasang kadang-kadang dia bisa mancep langsung bagus tapi memang tidak bisa digoyang-goyang sudah selesai rangkaiannya memakai ornament pidolino tatami dengan tancapan ini mengambil dari teori ikebana yang tidak memakai bantalan apa-apa di dalamnya memang perlu sedikit kesabaran karena dia kosong maka dia akan bergerak-bergerak materinya dan juga rangkaian model seperti ini tidak bisa diangkat diangkat dia akan goyang jika suka dengan rangkaian saya silakan di like, share, dan di subscribe nantikan ikuti terus video-video saya karena saya akan mencoba membuat macam-macam rangkaian ikebana yang diajarkan oleh hitomi dengan memakai ornament yang diajarkan oleh beliau terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih